Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas yaitu Mengenai wacana akan adanya kenaikan BPM lagi yaitu Pertalite dan Gas LPG Ini jelas menarik perhatian publik teman-teman Dikala ekonomi lagi sulit, dikala pandemi juga belum selesai Dikala minyak goreng ini kelangkaan Kemudian kalau ada barangnya mahal, ini juga menjadi masalah Kemudian akan ada masalah lagi mengenai kenaikan harga BPM Inilah yang menjadi perhatian kita bersama teman-teman Karena kita berharap BPM saat ini jangan naik Kenapa begitu? Karena daya beli masyarakat ini rendah Maka pemerintah harus bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada dulu Ini belum selesai, ditambah lagi akan ada masalah berikutnya Ini yang tidak dikendaki Nah mengenai kenaikan harga BPM Itu sebenarnya tidak akan terjadi jika DPR ini tidak mengesahkan terkait kenaikan harga BPM Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya Coba kita baca beritanya Kita ambil berita teman-teman dari fajar.co.id Muncul wacana kenaikan harga BPM Puan Maharani mengatakan Pemerintah harus lebih dulu menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah Benar-benar memperhatikan kondisi masyarakat sebelum mengambil kebijakan Menaikan harga BPM jenis perta light dan solar, LPG, serta tarif listrik Wow, ini malah menjadi banyak teman-teman Ada perta light, ada solar, ada LPG, ada tarif listrik Ada 4 poin teman-teman yang ini akan dinaikkan Ini masih wacana teman-teman Tetapi wacana ini akan menjadi kenyataan jika DPR ini mengetuk Menstujui kenaikan harga BPM, perta light, kemudian LPG, listrik, dan solar Jadi semua tergantung kepada DPR, kepada ketuanya Puan Maharani Kalau dulu di zaman SBY, SBY mau menaikkan harga BPM Ini Puan Maharani sampai nangis-nangis menolak kenaikan harga BPM Tetapi yang terjadi sekarang kok tidak ada tangisan dari Puan Maharani Ini yang kita tesalkan teman-teman Kenapa kok tidak terjadi seperti di zaman SBY Padahal saat ini Puan Maharani punya kekuasaan untuk itu Kekuasaan menolak kebijakan pemerintah mengenai kenaikan harga BPM Dulu, waktu Puan nangis-nangis itu tidak dalam posisi sebagai ketua DPR Nah sekarang sudah menjadi ketua DPR, harusnya sangat mudah menolak terkait Kenaikan harga BPM, harga parta light, solar, harga LPG, kemudian listrik Ini punya kekuatan untuk itu untuk menolak dari keinginan pemerintah menaikkan harga-harga seperti itu Jadi yang kita harapkan seperti itu teman-teman Jadi ada keperbiakan Puan Maharani kepada masyarakat untuk tidak menaikkan harga BPM Sebab rencana kenaikan yang dipicu lonjakan harga minyak mentah dan gas alam dunia tersebut Akan sangat berdampak besar bagi perekonomian rakyat Jika kenaikan harga energi sudah tidak terelakkan karena situasi global Maka sebelum menaikkan harga Pemerintah harus lebih dulu menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok Yang hingga kini belum juga stabil Kata Puan di Jakarta Kamis 14 April 2022 Oleh karenanya lanjut Puan Pemerintah harus cermat dan bijaksana dalam merencanakan kenaikan harga energi Pemerintah harus melaksanakannya secara bertahap dan bijaksana Dengan memperhatikan timing yang tepat dan daya beli masyarakat Jangan ketika harga-harga komoditas belum stabil Menjelang hai raya Harga-harga energi itu dinaikkan Itu jelas sangat memberatkan rakyat Ucap Puan DPRRI Puan Maharani memahami kondisi tingginya harga minyak dunia yang jauh Di atas asumsi APBN 2022 Sehingga demi menyelamatkan anggaran negara Pemerintah harus menaikkan harga BBM Gas serta listrik Yang selama ini disubsidi Kita tidak mau APBN blading Tapi juga tidak mau menaikkan harga energi yang tidak dilakukan dengan cermat Akan sangat memberatkan rakyat Jadi pemerintah harus benar-benar berhati-hati Ujar Puan Maharani Di sisi lain kata Puan Pemerintah harus terus menggenjot program stimulus Untuk pemulihan ekonomi pasca COVID-19 yang sudah dianggarkan Jika dirasa perlu Pemerintah juga harus memikirkan skema bantuan sosial Untuk menjaga daya beli akibat kenaikan harga energi Imbuh Puan Menurut perempuan pertama yang menjabat ketua DPR ini Rencana kenaikan harga BBM juga perlu disosialisasikan secara masif kepada masyarakat Ia mengatakan masyarakat harus mendapat penjelasan komprehensif terkait dinamika kenaikan harga energi Yang perlu dilakukan oleh pemerintah Karena kenaikan harga BBM Gas serta listrik berkaitan dengan dampak yang akan dirasakan langsung Oleh rakyat Kami juga meminta agar ada pengawasan distribusi untuk menghindari terjadinya Penimbunan BBM subsidi Jelang kenaikan harga Pungkas Puan Maharani Wah Ini gawat teman-teman Jadi Puan ini tidak tegas menolak kenaikan harga BBM Dia katakan bahwa Untuk menaikan harga BBM harus memperhatikan Daya beli masyarakat Kemudian diminta pemerintah menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok Kemudian pemerintah harus mensosialisasikan Kenapa ada kenaikan harga BBM Artinya kalau kita melihat ini semua Sepertinya Puan setuju terkait kenaikan harga BBM Harga pertalait, solar, LPG, gemuran, listrik Ini teman-teman yang menjadi perhatian publik kalau seperti ini Jadi diharapkan bagaimana harga-harga Misalkan BBM ini diturunkan Kemudian minyak goreng ini diturunkan Distabilkan seperti dulu Ini harapan masyarakat Dan juga harapan kemarin yang disampaikan oleh mahasiswa Masyarakat kemarin kan sudah melakukan aksi demo Menolak kenaikan harga BBM Nah ini malah muncul wacana akan ada kenaikan harga BBM Jadi kalau saya melihat ini semua Jelas akan memberatkan publik Akan memberatkan rakyat Dikala masyarakat rakyat sedang mengalami kesulitan Terkait ekonomi Karena dampak pandemi COVID-19 Kemudian yang kita sorot juga adalah Puan Maharani teman-teman Ketika di waktu SBI dulu SBI mau menaikan harga BBM Itu Puan Maharani Sampai nangis-nangis Baca puisi di gedung DPR Menolak terkait kenaikan harga BBM Itu sampai nangis teman-teman Nah setelah itu Puan Maharani tidak setuju kenaikan harga BBM Dengan alasan krisis Ekonomi Alasan daya beli masyarakat dan sebagainya Tetapi sekarang dikala masyarakat rakyat sedang mengalami pandemi COVID-19 Harga-harga mulai dinaikan Kemarin sudah dimulai pertamak teman-teman Dinaikan Kemudian minyak goreng juga begitu Yang harganya Dulu sekitar Rp9.000 Sekarang menjadi Rp24.000 Malah ada yang lebih dari itu Ada Rp30.000 dan sebagainya Ini kan menjadi berat Nah ketika masyarakat terbebani dengan harga-harga yang tinggi itu Ini muncul wacana seperti itu Dan tidak ada penolakan dari Puan Harusnya Sebagai ketua DPR Ini harus tegas Puan Menolak Karena kalau kita melihat Aspirasi masyarakat Mayoritas menolak Kenaikan harga BBM Yang tercermin dari Aksi mahasiswa kemarin Melakukan demo Di depan gedung DPR Kemudian Dimana-mana juga Ada aksi demo Di beberapa kota besar Semua menyuarakan Terkait kenaikan harga BBM Selain Perpanjangan Masa jabatan presiden Dan perundahan pemilu Tetapi Banyak mereka yang menyuarakan Juga terkait Kenaikan harga BBM ini Yang seharusnya ini direspon oleh Puan Maharani Sebagai ketua DPR Jadi harapan kita Puan ini Menolak Kenaikan harga BBM Sesuai dengan aspirasi Yang disampaikan oleh Mahasiswa kemarin Yang selama ini Melakukan aksi demo Di depan gedung DPR Baik di pusat Maupun di daerah Ini melakukan aksi unjuk rasa Bahkan kemarin Di Jawa Barat Aliansi Mahasiswa Juga begitu Melakukan unjuk rasa Menolak kenaikan harga BBM Itu teman-teman Yang bisa kita bahas Kali ini Terkait Wacana Kenaikan harga BBM Yang harus disikapi oleh publik Publik Seharusnya bersikap Artinya menolak Kenaikan harga BBM itu Karena memberatkan Dan terima kasih teman-teman Telah menonton video ini Jangan lupa Tetap like Subscribe Share Dan komen di channel ini Agar kita bisa Membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax